Pendekar Bodoh, Jili 41. Semenjak ikut pergi dengan Bu Pun Su, Lin Lin memperdalam ilmu pedangnya di bawah pimpinan kakek jembel yang sakti itu. Mereka berdua lebih dulu singgah di dalam hutan dan membawa serta burung merak sakti dan bangau sakti, hingga kini di Gowa Tengkorak itu terdapat tiga burung sakti, yaitu Sin Kong Chiak Si Merak Sakti, Sin Kim Tiaw Si Raja Wali Emas dan Ang Siang Kiam Si Bangau Sakti. Gadis ini melatih diri dengan giat sekali dan sebentar saja dia sudah mencapai kemajuan yang luar biasa sehingga kalau dia memainkan pedang Hon Le Kiam dengan ilmu pedang yang diciptakan oleh Chin Hai untuknya, maka gerakannya menjadi luar biasa hebatnya. Bu Pun Su sudah memperbaiki gerakan-gerakannya itu dengan gerakan yang sesuai dan tepat, disesuaikan dengan pedang yang pendek itu. Pada suatu pagi, selagi Lin Lin berlatih seorang diri di luar Gowa karena gadis yang rajin ini setiap hari bangun pagi-pagi sekali untuk berlatih seorang diri, datanglah rombongan Hai Kong Ho Siang itu. Seperti juga Chin Hai, Lin Lin merasa terkejut dan heran sekali melihat bahwa pendekta jahat itu masih hidup. Dia melihat empat orang lain datang bersama Hai Kong Ho Siang, yakni dua orang perwira Mongol, seorang pendekta Sakyabuda serta seorang nenek tua yang aneh. Hai Kong Si Jahat! Kau belum mampus teriak Lin Lin dengan terheran-heran. Hai Kong Ho Siang tertawa bergelak-gelak mendengar ucapan ini hingga sebelah matanya yang kiri itu melotot dan mengeluarkan air mata. Kue Lin, anak jahat! Kau bersama pendekar bodoh yang membuat aku menjadi begini, akan tetapi, Seng Buddha adalah adil dan bijaksana. Kau memaki aku jahat, akan tetapi sebetulnya kaulah yang jahat. Buktinya, walaupun aku sudah menggelundung ke dalam jurang, akan tetapi ternyata Seng Buddha masih melindungiku dan cabang-cabang pohon menangkap dan menolong nyawaku ketika aku tergelincir jatuh ke dalam jurang. Kini aku telah datang kembali dan aku harus mencongkel salah satu matamu sebelum ku bunuh mampus kau dan Chin Hai untuk membalas dendamku. Hahaha! Gundul keparat, jangan sombong Lin-Lin dengan garang memaki. Lin-Lin sekarang bukanlah Lin-Lin dulu, karena sekarang ia telah mempunyai kepandaian yang jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan dulu. Setelah membentak, ia segera menyerang dengan pedang Hon Lekiam di tangannya. Hai Kong memandang rendah dan menghadapi gadis itu hanya dengan tangan kosong, maksudnya hendak dengan satu dua jurus saja bisa menggulingkan gadis itu, akan tetapi kesombongannya ini hampir saja membuat nyawanya melayang. Pada waktu Lin-Lin menyerang dengan gerakan ilmu pedang Hon Lekiam yang diberi nama Ang Itsu Hwa atau Ang Inyocu memetik kembang, pedang pendeknya membaco ke arah jidat yang licin dari Hwasyu itu dengan cepat sekali. Hai Kong Hwasyu yang tersenyum sindir dan membentak keras, lalu mempergunakan tangan kiri menyambar dari samping ke arah pergelangan tangan Lin-Lin untuk merampas pedang, sedangkan tangan kanan mengeluarkan jari telunjuk, ditotolkan ke arah metu kiri Lin-Lin untuk mencongkel keluar metu itu. Tak tahunya, Lin-Lin tidak melanjutkan serangannya dan secepat kilat ujung Hon Lekiam telah dibalikan hingga dari gerakan membacok jidat berubah menjadi tusukan ke bawah mengancam tenggorokan Hwasyu itu dengan gerakan Chin Hai membacok kayu. Ada pun untuk menghadapi tusukan telunjuk Hai Kong ke arah matanya, Lin-Lin mengelak sambil merendahkan tubuh dan tangan kirinya tidak mau tinggal diam akan tetapi membarengi gerakan pedangnya mengirim pukulan ke arah dada kiri Hai Kong Hwasyu yang dengan ilmu pukulan Pek In Ho Atsut yang dilakukan dengan sepenuh tenaga. Bukan main terkejutnya hati Hai Kong Hwasyu yang saat melihat perubahan yang tak pernah disangka-sangkanya ini. Kalau saja ia tak memandang rendah dan berlaku hati-hati tentu takkan mudah dibikin terkejut oleh serangan ini, biarpun serangan Lin-Lin ini benar-benar merupakan gerakan silat yang tinggi tingkatnya. Akan tetapi karena tadinya memandang rendah dan tidak menyangka Hai Kong Hwasyu yang hanya dapat mengelak dari serangan pedang ke arah tenggorokannya saja, yaitu dengan jalan miringkan tubuh ke kiri. Akan tetapi menghadapi pukulan Pek In Ho Atsut itu, ia tidak keburu berkelit lagi tetapi hanya dapat memutar dada dan menerima pukulan itu yang kini tak mengenai dada kiri, akan tetapi mengenai dada kanannya. Hai Kong Hwasyu yang berseru kaget lagi dan untung ia telah merasai hebatnya angin pukulan yang panas sehingga telah mengerahkan luakangnya ke arah dada kanan, kalau tidak pasti akan pecahlah dadanya. Tubuhnya terpental ke belakang, dan meskipun dia masih dapat mencegah tubuhnya terhuyung dan jatuh, akan tetapi dada kanannya masih terasa panas dan ketika ia melihat, ternyata kulit dadanya telah menjadi biru. Ia mengeluarkan keringat dingin, karena kalau tadi pukulan itu mengenai dada kiri, pasti jantungnya akan terluka. Dia merasa bergidik memikirkan bagaimana gadis ini sekarang telah mempunyai ilmu kepandayan sehebat itu. Sedangkan Lin Lin yang melihat betapa pukulan dari ilmu Pek In Ho Atsut yang ampuh itu tak dapat merobohkan Hai Kong Hwasyu yang, juga menjadi terkejut dan maklum bahwa ilmu kepandayan Hwasyu ini telah mencapai tingkat tinggi yang sukar diukur lagi. Dia menjadi nekat dan kembali maju menyerang dengan keras, sedangkan Hai Kong Hwasyu yang merasa marah segera mencabut senjatanya yang masih seperti dulu, yaitu tongkat dari tubuh ular kering, akan tetapi ular ini sekarang berwarna hijau dan mengerikan sekali. Sambil membentak marah Hai Kong Hwasyu yang menyambut terjangan Lin Lin dan mereka pun bertempur dengan serunya. Pendeta Sakya Buddha kawan Hai Kong Hwasyu yang melihat betapa gagah gadis itu sehingga mampu mempertahankan diri dari serangan Hai Kong Hwasyu dengan baiknya, menjadi habis sabar dan cepat maju mengeroyok sambil mainkan pedangnya yang juga lihai. Pada saat Lin Lin bertempur dikeroyok dua dengan serunya, terdengar suara dari dalam goa, siantai, siantai, dan muncullah tubuh Bukpunsu dengan langkah tenang dan perlahan. Aha, Hai Kong, engkau kah yang kembali datang mengacau? Mundurlah dan jangan bermuka tebal mengeroyok seorang gadis muda. Sambil berkata, Bukpunsu membuat gerakan mendorong dengan tangan kanannya ke arah Hai Kong Hwasyang dan pendeta baju merah itu, dan terkejutlah Hai Kong Hwasyang serta kawannya karena dorongan ini benar-benar merupakan angin puyuh yang membuat mereka terhuyung mundur. Lin Lin juga menahan pedangnya dan berdiri sambil memandang suhunya, karena pada saat itu terjadi hal yang aneh. Setelah mendorong Hai Kong dan pendeta Sakyabuda tadi, kini Bukpunsu berdiri dengan matlah, terbelalak memandang kepada nenek yang tak bersepatu itu, dan berseru perlahan, Wiwi, kau datang juga? Nenek itu tersenyum menyindir, lalu berkata dengan suaranya yang terdengar merdu dan halus bagaikan suara seorang nyonya bangsawan terpelajar, Lu Kuancu, dimanakah ada perceraian yang kekal? Wiwi, tak kusangka bahwa kau masih hidup. Kau sendiri masih betah tinggal di dunia, mengapa aku tidak? Melihat sikap Bukpunsu yang agaknya takut-takut terhadap nenek itu dan mendengar percakapan mereka yang aneh ini, Lin Lin berdiri bengong dengan seluruh perhatiannya tertuju kepada suhunya dan nenek itu, Hingga ia tidak menduga datangnya bencana dari pihak Hai Kong Ho Siang Pada waktu melihat gadis yang gagah itu berdiri bengong, pendeta Sakyabuda lalu mengayun tangannya dan belasan batang jarum hitam segera menyambar ke arah dada dan leher gadis itu Lin Lin telah mempunyai perasaan dan pendengaran yang amat halus dan tajam, Maka kedatangan belasan batang jarum yang menyambar ke arahnya itu meski tidak dilihatnya tetapi dapat ditangkap oleh telinganya, Maka ia menjadi terkejut sekali. Tak ada lain jalan baginya selain menggulingkan tubuh di atas tanah sehingga dengan demikian sambaran jarum-jarum itu mengenai tempat kosong dan ia dapat menghindarkan diri. Akan tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika itu, Hai Kong Ho Siang menunjuk dengan tongkat tularnya yang ketika ditekannya segera memuntahkan jarum-jarum hijau ke arah tubuh Lin Lin yang masih bergulingan. Lin Lin mencoba berkelit, Akan tetapi datangnya jarum-jarum yang lihai dan cepat itu sukar sekali dikelit atau ditangkis, Maka meskipun gerakan Lin Lin cukup cepat, Sebatang jarum hijau masih berhasil mengenai leher. Lin Lin sudah mengerahkan luakannya untuk membuat kulit dan dagingnya mengeras hingga jarum halus itu tidak sampai menancap seluruhnya dan ia segera melompat dan mencabut jarum itu, Lalu dengan marahnya hendak menyerang Hai Kong Ho Siang. Akan tetapi, Tiba-tiba ia merasa pening dan menjerit keras terus roboh tak berdaya. Tubuhnya terasa panas dan lumpuh, Sedangkan kepalanya pening sekali. Ia masih melihat betapa buk pun su menjadi kaget dan marah. Tadi kalau kakek itu tidak sedang terheran-heran dan seluruh perhatiannya tertarik dan hatinya tergoncang karena perjumpaannya dengan nenek itu, Pasti dia dapat mempergunakan kepandainya untuk menolong Lin Lin akan. Tetapi, Keadaan kakek jembel itu tadi seperti seorang yang kena hikmat dan tidak ingat apa-apa. Bahkan ketika Lin Lin diserang oleh Hai Kong dan pendeta baju merah, Ia tidak tahu atau mendengar sama sekali. Setelah Lin Lin menjerit dan roboh, Barulah ia sadar dan cepat memandang. Hai Kong, Pengecut berbatin rendah dia berteriak marah sambil menggerakkan kedua tangannya. Kalau dua tangan buk pun su itu jadi diangkat dan digerakkan ke arah Hai Kong Ha Siang, Entah nasib apakah yang akan dialami pendeta gundul itu, Akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan nenek itu dengan halus akan tetapi nyaring. Lu kuancu, Jangan bergerak. Buk pun su memandang, Kemudian melangkah mundur dengan muka pucat. Kini nenek itu memegang sebatang tusuk konde terbuat daripada parak yang berbentuk naga indah sekali, Dan bermata intan, Lantas diangkatnya tusuk konde itu tinggi-tinggi sambil matanya memandang ke arah buk pun su dengan tajam. Lemaslah tubuh kakek itu dan dia cepat menurunkan kembali kedua tangannya. Wiwi, Kau hendak mempergunakan itu untuk membela kejahatan bisiknya. Kuancu, Apakah kau yang sudah tua bangka ini hendak melanggar sumpahmu? Buk pun su menggelengkan kepala. Tidak, Aku tidak akan melanggar sumpahku biarpun, Tubuhku akan hancur lebur. Apakah yang kau kehendaki, Wiwi? Kehendaku yang harus kau turuti adalah kau tidak boleh mengganggu kawan-kawan ini selama mereka berada di sampingku. Buk pun su menarik napas panjang dan mengangguk-anggukan kepalanya, Baik, Baik, Aku takkan mengganggu mereka selama mereka berada di sampingmu. Ia berjanji. Nenek itu tersenyum dan menyimpan kembali tusuk kondinya yang begitu berpengaruh terhadap buk pun su itu. Sedangkan kakek jembel itu dengan muka penuh kecemasan lalu menghampiri lin-lin yang masih rebah miring dan memandang semua peristiwa itu dengan metel, terbelalak heran. Buk pun su memeriksa luka di leher lin-lin dan ketika dia merabah luka bintik warna hijau itu, dia menjadi terkejut sekali. Hai Kong, kau kejam sekali katanya sambil memandang kepada Hwasyo Gundul yang berdiri sambil tersenyum penuh kepuasan. Buk pun su, jembel tua. Tahukah kau racun apa yang mengancam jiwa gadis ini tanya Hai Kong Hwasyang dengan senyum sindir. Kau telah mempergunakan racun ular hijau yang hidup di Mongolia. Alangkah kejamnya hatimu kata buk pun su. Hahaha. Matamu masih cukup awas Hai Kong Hwasyang menyindir. Tahukah kau kera bekerjanya racun itu? Hahaha. Racun ular hijau bekerja lambat akan tetapi pasti. Dan tidak ada obat di dunia yang dapat menyembuhkan orang yang terkena racun itu. Gadis ini hanya akan hidup selama seratus hari lagi. Keadaannya akan biasa saja, tidak merasa sakit apa-apa asalkan dia jangan merasa khawatir. Kalau dia merasa khawatir, racun itu akan lebih hebat kerjanya dan akan menyerang jantungnya hingga ia akan jatuh pingsan. Akan tetapi hal itu pun tidak berbahaya, dan pendeknya, ia akan hidup sampai seratus hari lagi. Hahaha. Hai Kong, demi ketuhanan dan peri kemanusiaan, janganlah kau sekejam itu. Aku tahu bahwa untuk racun ini ada sejenis obat di Mongolia dan kau yang bermain-main dengan racun ini tentu mempunyai pula obat penyembuhnya. Berikanlah obat itu untuk menolong nyawa muridku ini. Hahaha. Enak saja kau bicara, pengemis tua Hai Kong menjadi berani karena dia maklum bahwa kakek jembel itu berada di dalam kekuasaannya. Aku tidak begitu bodoh untuk membawa-bawa obat itu bersamaku. Obat itu berada di suatu empat yang aman. Hai Kong, aku minta kepadamu, serahkan obat itu untuk menolong dia. Aku sudah tua dan tak akan lama lagi hidup di dunia. Aku tidak takut akan kematian, akan tetapi dia ini masih muda dan masih berhak untuk hidup lebih lama lagi. Berikanlah obat itu dan aku berjanji hendak melakukan apa saja yang kau minta, asal bukan kejahatan yang harus kulakukan. Kata lagi buk pun su dengan suara mengandung permohonan. Melihat dan mendengar semuanya ini, Lin-lin segera bangkit duduk dan pada saat itu, agaknya serangan racun di tubuhnya sudah banyak mengurang. Suhu, Teocu tidak takut mati. Biarlah Teocu diancam bahaya maut, tidak apa. Akan tetapi perkenankan Teocu mengadu jiwa dengan pendekar rendah budi itu. Bu pun su menggelengkan kepala. Jangan, muridku. Bukan saatnya, jangan gunakan kekerasan, kemudian ia memandang kepada Wiwi Toaniyo, nenek yang aneh itu. Wiwi, sekarang apakah kehendakmu lagi? Kau harus ikut dengan kami dan membantu kami mendapatkan harta pusaka terpendam di Gowatunwang. Hanya itukah? Ya, hanya itu dan setelah berhasil mendapatkan harta itu, kau boleh bebas. Akan tetapi ketahulah bahwa pihak Turki dan juga Kaisar mencari-cari pulau harta itu dan kau harus melindungi kami melawan dan mengundurkan mereka. Aku menurut, Wiwi, akan tetapi hanya dengan satu syarat, tanpa dipenuhinya syarat itu, aku tak akan menurut. Biarpun dengan berbuat demikian berarti aku melanggar sumpah. Marilah kita masuk ke dalam goa aku dan di sana kita bicarakan hal ini lebih mendalam pula. Sambil menuntun tangan Lin-Lin, Bu Pun Su mendahului rombongan itu memasuki goa tengkorak. Lin-Lin kau beristirahat yah dalam kamar Hiyolo itu dan bersemedilah dengan tenang, membersihkan pernafasanmu supaya racun yang menyerangmu itu tidak begitu keras jalannya, katanya kepada Lin-Lin tanpa mempedulikan suara ketawa Hai Kong Ho Siang yang mengejeknya. Lin-Lin melontarkan pandang mata membenci ke arah pendeta gundul itu, lalu ia mentaati perintah suhunya dan masuk ke dalam kamar Hiyolo lalu bersilat dan mengatur nafas. Akan tetapi, ia memasang telinganya dan mendengarkan semua percakapan mereka. Akhirnya diputuskan oleh Bu Pun Su, Hai Kong Ho Siang, dan Wiwi To Aniyo, bahwa Bu Pun Su harus membantu mereka mendapatkan harta pusaka itu, kemudian apabila harta pusaka itu telah jatuh ke dalam tangan mereka, barulah Hai Kong Ho Siang akan memberi obat penyembuh racun yang menguasai Lin-Lin mendengar percakapan itu. Lin-Lin merasa terhina sekali dan dia juga merasa penasaran mengapa Bu Pun Su menjadi sedemikian lemah dan tidak berdaya terhadap nenek itu? Apakah nenek itu lebih lihai daripada Bu Pun Su? Andai kata lebih lihai juga, mungkinkah suhunya bersikap demikian pengecut dan takluk tanpa mengadakan perlawanan terlebih dulu? Ia menjadi gelisah dan duduknya tidak bisa diam. Tiba-tiba terdengar Bu Pun Su berkata, Lin-Lin, aku tahu mengapa kau merasa gelisah dan penasaran, kemudian, kakek yang lihai ini lalu berkata kepada Wiwi To Aniyo, Wiwi, jangan kau membuat aku dipandang rendah oleh muridku sendiri. Kalau kau tak mau menceritakan riwayat kita berdua hingga terdengar muridku dengan jelas, jangan harap kau akan dapat membawaku ke barat untuk mencari harta pusaka itu. Apa nenek itu berseru heran? Kau tidak takut rahasia kita itu kubongkar? Apakah yang kutakuti lagi? Nama buruk? Biarlah, aku sudah tak bernama lagi, jawab Bu Pun Su. Tidak akan merasa malukah kau? Dimanakah letaknya malu? Perbuatan yang sudah dilakukan tak perlu disimpan-simpan. Telah peluhan tahu kita menyimpan rahasia itu, lebih baik sekarang dibuka sebelum kita mati. Tetapi, tetapi mengapa kau masih tunduk kepadaku apabila kau tidak takut rahasia itu terbongkar? Nenek itu suaranya mengandung gelora penuh keheranan dan kejutan. Bu Pun Su tersenyum. Itulah rahasiaku sendiri, Wiwi. Sekarang ceritakanlah semuanya dengan jelas sebelum kita berangkat. Dengan suara gemetar, berceritalah nenek yang aneh itu. Dulu ketika muda dan masih berusia 25 tahun, Bu Pun Su bernama Lu Kuancu, muda, tampan, dan gagah. Ilmu kepandainya amat tinggi hingga pada masa itu ia menjagoi di seluruh daerah dan merupakan pendekar yang ditakuti para penjahat. Karena kakeknya, Perdana Menteri Lu Pin, menderita akibat pemberontakan An Lusan, maka Lu Kuancu membenci semua orang tartar dan mencari mereka untuk dibunuhnya sebagai pembalasan dendamnya. Yang terutama decarinya adalah keturunan An Lusan yang bernama An Kai Seng dan yang sudah menjadi orang Hon semenjak kawin dengan seorang gadis Hon yang cantik. An Kai Seng sendiri biarpun berkepandainan tinggi, namun merasa takut sekali kepada Lu Kuancu yang mencari-carinya, hingga diam-diam ia melatih diri bersama istrinya, yaitu yang bernama Wiwi, seorang gadis Hon yang masih berdarah tartar juga dan yang juga memiliki ilmu kepandain tinggi. Akhirnya Lu Kuancu berhasil menjumpai mereka dan walaupun dikeroyok oleh banyak kawan-kawan An Kai Seng namun tak seorang pun dapat menghadapinya. An Kai Seng menjadi gelisah dan takut sekali hingga tiba-tiba muncullah istrinya, yaitu Wiwi Toanio yang cantik. Melihat suaminya berada dalam bahaya, Wiwi Toanio lalu menggunakan kecantikannya untuk menggoda hati Lu Kuancu dan sengaja memancingnya dan menantangnya untuk mengadu jiwa di dalam sebuah hutan antara pendekar itu dan Ang Kai Seng suami istri. Tantangan ini tentu saja diterima oleh Lu Kuancu dengan baik, dan ketika pendekar muda ini pergi ke hutan itu pada saat yang telah ditetapkan, dia hanya menjumpai Wiwi seorang diri. Wiwi memergunakan segala kecantikannya untuk memikat dan menjatuhkan hati Lu Kuancu dengan care yang tak patut dituturkan di sini. Pendeknya, tahu sendirilah. Lu Kuancu adalah seorang pemuda yang masih hijau dalam hubungan dengan wanita dan darah mudanya langsung menggelora ketika dia menghadapi Wiwi yang cantik dan pandai menggairahkan hatinya itu. Keteguhan imannya runtuh dan bagaikan tak sadar ia menuruti kehendak wanita itu bagaikan seekor ikan bodoh yang tidak tahu akan bahaya umpan pancing. Sejak saat itu, ia jatuh bertekuk lutut di depan Wiwi yang cantik dan menjadi tergila-gila. Seringkali mereka mengadakan pertemuan rahasia, dan Lu Kuancu sama sekali tidak sadar bahwa dia sudah melakukan perbuatan terkutuk dan melanggar kesusilaan dengan istri orang lain, bahkan istri musuh besarnya yang tadinya akan dibunuhnya. Semenjak saat itu, jangankan bercita-cita membunuhnya, bahkan segala permintaan Wiwi diturutinya belaka. Ini masih belum hebat, yang celaka sekali ialah ketika dia memberi sebatang tusuk konde kepada wanita itu pada saat dia mengucapkan sumpahnya bahwa selama hidupnya, ia akan menurut pada segala perkataan wanita yang juga bersumpah mencintanya itu, dan tusuk konde itu menjadi saksi. Lu Kuancu benar-benar mabok asmara dan tergila-gila. Dia percaya sepenuh hatinya bahwa Wiwi benar-benar mencintainya dengan setulus hati. Akhirnya, ketika pada suatu hari dia mengadakan pertemuan dengan Wiwi di hutan, dia mendengar gerakan orang. Cepat dia melompat dan menangkap orang itu yang ternyata bukan lain adalah Hang Kai Seng sendiri yang mengintai. Dia hendak memukulnya, akan tetapi tiba-tiba Wiwi mengeluarkan tusuk konde itu dan minta dia melepaskan suaminya. Bukan main terkejut dan herannya hati Lu Kuancu melihat akan hal ini. Ternyatalah kini bahwa tanpa terduga-duga sekali, Hang Kai Seng sudah mengetahui akan perhubungan itu, dan bahkan dengan berani sekali Wiwi mengeluarkan tusuk konde pemberiannya itu di depan suaminya untuk menolong suami itu. Terbukalah matanya bahwa agaknya Hang Kai Seng dengan sengaja merencanakan hal itu bersama istrinya, yaitu sudah menggunakan istrinya yang cantik sebagai umpan untuk menjebaknya. Dalam takutnya, Hang Kai Seng beserta istrinya sudah menjalankan siasat keji dan rendah itu untuk menyelamatkan jiwa mereka. Hancurlah hati Lu Kuancu melihat kenyataan ini, akan tetapi dia adalah seorang gagah yang selalu menetapi janji. Oleh karena dia sudah berjanji kepada Wiwi terpaksa dia lalu meninggalkan tempat itu. Semenjak itu, dia lalu menjauhkan diri dari Wiwi yang merupakan bahaya besar baginya itu. Ia takut kalau-kalau Wiwi memergunakan tusuk konde yang mempunyai kekuasaan besar itu untuk memerasnya dan memaksanya membantu wanita itu melakukan hal-hal yang jahat. Maka dia melarikan diri dan merantau jauh meninggalkan tempat itu, bahkan lalu beralih nama menjadi Bu Pun Su dan bertapa di sebuah pulau kosong, yaitu pulau Kim San Su. Ia menyangka bahwa wanita itu tentu telah mati. Tetapi tidak tahunya, setelah menjadi tua, tiba-tiba saja wanita iblis itu kembali muncul lagi membuat gara-gara hingga terpaksa dia memegang teguh sumpah dan janjinya dulu dan terpaksa membiarkan Lin Lin terluka dan terancam bahaya maut pula. Setelah Wiwi To An Yeo menceritakan semua ini yang tidak saja didengarkan oleh Hai Kong Ho Siang dan kawan-kawannya, akan tetapi juga oleh Lin Lin, lantas terdengar Bu Pun Su menarik napas panjang dan berkata, Tepat sekali ujar-ujar Nabi Kong Cu yang berbunyi, Bok Hian Ho Win, Bok Hian Ho Bi, Koh Kun Cu Sin Ki Tok Ha, tidak ada yang lebih jelas daripada yang tersembunyi, dan tak ada yang lebih tegas daripada yang paling lembut. Maka seorang budiman selalu berhati-hati terhadap hal yang tersembunyi. Ujar-ujar ini jelas memperingatkan manusia akan bahayanya musuh yang bersembunyi di dalam hati dan pikiran sendiri. Segala hal yang diperbuat oleh lahir, selalu datangnya dari dalam, bagaikan munculnya tunas yang mekar terdorong oleh suatu tenaga yang keluar dari dalam cabang. Hem, usia muda memang penuh bahaya. Setelah berkata demikian, Bu Pun selalu berkata kepada Lin Lin. Muridku, kau telah mendengar hal itu semua, dan kau tentu mengerti mengapa aku tidak dapat melanggar sumpah sendiri. Kau tenanglah dan tunggu saja di sini dengan baik-baik bersama tiga burung kita, tunggu sampai aku kembali membawa obat penawar lukamu. Setelah berkata demikian, pergilah mereka meninggalkan Goa Tengkorak meninggalkan Lin Lin seorang diri di kamar Hiyolo itu. Dan di dalam hatinya, Lin Lin merasa berkhawatir sekali, bukan khawatir terhadap diri sendiri, karena Lin Lin berhati tabah dan tidak takut mati, akan tetapi dia mengkhawatirkan keadaan suhunya. Ia lupa bahwa ia tidak boleh mempunyai perasaan khawatir, maka begitu perasaan itu mendesak jantungnya, ia menjerit keras lantas jatuh pingsan. Dan kemudian datanglah Chin Hai menemukannya dalam keadaan masih pingsan. Chin Hai mendengarkan penuturan itu dengan sangat tertarik, gelisah dan terharu. Jarang terdapat orang seperti suhunya. Gagah perkasa, memegang teguh sumpahnya, sungguh pun sumpah terhadap seorang jahat, tetapi rela mengorbankan dirinya demi keselamatan muridnya. Apabila demikian halnya, kau harus menenangkan hatimu, Lin Moi. Seratus hari adalah waktu yang cukup banyak bagi kita untuk berusaha mencari obat bagaimu. Meskipun aku percaya penuh kepada suhu bahwa dia tentu akan berhasil membawa obat penyembuh itu, akan tetapi, terlebih baik pula kalau kita tidak tinggal diam dan marilah kita juga pergi ke kansu untuk menyusul mereka. Jangan kau khawatir, adikku, aku telah berada di sisimu dan demi Tuhan Yang Maha Agung, kau pasti akan tertolong. Lin Lin tidak membantah kehendak Chin Hai. Lagi pula, baginya ke barat tiada bedanya dengan ke timur atau kemanapun, selama dia berada bersama kekasihnya. Malam itu mereka berkemas dan tidur di Gowa Tengkorak, Chin Hai di ruang depan di mana terdapat banyak patung Tengkorak sedangkan Lin Lin di ruang Hiolou. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali saat sinar matahari masih berwarna kemerahan, sepasang kekasih itu keluar dari Gowa, mulai melakukan perjalanan jauh mengejar suhu mereka menuju kansu di barat sana. Mereka sengaja hendak meninggalkan tiga burung peliharaan mereka karena selain harus menempuh perjalanan jauh, juga mereka belum tahu akan mati hidup diri sendiri. Sesudah berjalan sejauh sepuluh li, mereka mulai keluar dari hutan yang mengelilingi Gowa Tengkorak. Pada saat itu pula, di udara nampak tiga titik hitam yang melayang turun dan tidak lama kemudian, tiga burung yang menjadi kawan Lin Lin, yaitu Merak Sakti, Raja Wali Emas, dan Bangao Sakti, menyambar turun dan berdiri di dekat mereka sambil mengeluarkan suara riuh rendah, seakan-akan menegur mereka mengapa meninggalkan begitu saja. Marilah kalian ikut kami pergi ke barat, kata Lin Lin Chin Hai lalu melanjutkan perjalanan bersama Lin Lin menuju ke barat, diikuti oleh ketiga burung sakti yang terbang tinggi di atas udara. Mengingat akan keadaan Lin Lin, Chin Hai diam-diam merasa berduka dan gelisah, sedangkan Lin Lin yang mengetahui keadaan kekasihnya itu, menghiburnya dengan berlaku riang gembira dan jenaka hingga Chin Hai merasa terhibur juga. Melihat sikap Lin Lin, seakan-akan ia tidak menderita sakit apa-apa. Dan memang benar ucapan Hai Kong Ho Siangah waracun ular hijau itu sangat halus kerjanya hingga orang yang terkena seakan-akan tidak merasa apa-apa padahal orang itu makin hari semakin mendekati maut. Dalam usahanya menghibur Chin Hai, Lin Lin bahkan mempergiat latihan pedangnya. Chin Hai bukanlah seorang pemuda yang berhati lemah dan bersemangat kecil, maka dia pun segera dapat melupakan kekhawatirannya. Sikap Lin Lin yang gembira ini banyak menolong Chin Hai, bahkan dia lalu sadar bahwa mestinya dialah yang harus memperlihatkan sikap gembira supaya kekasihnya itu tidak memikirkan keadaan dirinya dan tidak timbul rasa khawatir, perasaan yang menjadi pantangan bagi Lin Lin itu. Maka dengan gembira dia pun lalu membantu dan memberi petunjuk-petunjuk sehingga ilmu pedang Lin Lin kini menjadi semakin maju saja. Chin Hai tidak mau menceritakan kepada Lin Lin tentang tuasnya Biao Sutai dan Peto Anil karena dia maklum bahwa hal ini akan membahayakan kesehatannya. Bahkan dia sengaja mengambil jalan memutar dan tidak mau melalui dusun di mana kedua pendekar wanita itu tewas. Kita mengikuti keadaan Ang Inio Chu yang ditinggal seorang diri oleh Chin Hai yang pergi memberi laporan kepada Bu Pun Su. Darah baju merah itu menanti kembalinya Chin Hai sambil menjaga guang warahasnya tempat harta pusaka itu, juga sambil menunggu datangnya rombongan kuean, mahoa, beserta nelayan cengeng yang juga menuju ke Kansu dengan mengambil jalan lain. Pada suatu hari, karena merasa kesal tidak ada kawan dan tidak ada sesuatu yang bisa dikerjakan, Ang Inio Chu lalu keluar dan pergi berjalan-jalan di sekeliling ibu kota Lancho yang sangat ramai. Daerah Kansu adalah daerah bagian barat daratan Tiongkok dan di sana banyak terdapat suku-suku bangsa, bahkan banyak pula orang-orang asing yang berdagang di situ. Oleh karena ini, maka banyak sekali nampak pemandangan-pemandangan yang ganjil, yaitu jalan-jalan penuh orang-orang yang mengenakan pakaian bermacam ragam dan warna. Banyak pula wanita-wanita suku hui dan lain-lain yang berwajah manis dengan pakaian mereka yang berbeda dengan pakaian orang-orang haon. Akan tetapi, pada saat Ang Inio Chu berjalan-jalan dengan pakaiannya yang serba merah, langkahnya yang gagah, tubuhnya yang ramping dan wajahnya yang cantik jelita itu, dia merupakan pemandangan yang amat mencolok matu dan yang jarang dapat terlihat oleh orang-orang di sana. Oleh karenanya hampir semua matu memandang darah baju merah itu dengan penuh kekaguman. Akan tetapi Ang Inio Chu sudah terbiasa dengan pandangan-pandangan matu seperti ini. Maka, dia tidak mengacuhkannya sama sekali, seakan-akan mereka semua itu hanyalah patung-patung batu yang memandangnya tanpa berkedip. Saat lewat di depan sebuah toko yang menjual barang-barang kuno, Ang Inio Chu teringat akan cawan tertutup yang menjadi penunjuk jalan baginya dan Chin Hai untuk menemukan rahasia guangwa rahasia itu. Dia teringat betapa anehnya dia mendapatkan cawan berukir itu, yaitu dari seorang gila. Ketika itu dia sedang berjalan menuju ke Kansu, yaitu sebelum bertemu dengan Chin Hai. Tiba-tiba dia melihat seorang yang berpakaian pakaruan dan hampir telanjang duduk di tepi jalan, tertawa-tawa seorang diri. Orang itu adalah seorang Turki sudah tua, dan yang amat aneh adalah biarpun pakaiannya compang-camping tidak karuan dan keadaannya menunjukkan kemiskinan yang sangat besar, namun dia memegang sebuah cawan parak yang indah sekali. Pada saat Ang Inio Chu sedang memandang dengan terheran-heran, datanglah tiga orang bangsa hui yang mendekati orang gila itu dengan mata melirik kesana kemari. Melihat bahwa tempat itu sunyi dan hanya ada seorang gadis baju merah berdiri di tempat yang agak jauh, ketiga orang itu lalu maju dan hendak merampas cawan parak itu. Si gila lalu berteriak-teriak, berdiri dan menendang-nendang, mencakar-cakar melakukan perlawanan, sambil mulutnya mengomel, pergi, pergi. Kalian tidak berhak mendapatkan harta pusaka ini. Pergi. Seorang di antara ketiga orang yang hendak merampas cawan itu lalu mengubah siasat dan sambil tersenyum dia berkata, kakek sinting, biarlah kami menukarnya dengan uang untuk membeli nasi orang itu lalu mengeluarkan uang perak beberapa potong. Akan tetapi orang gila itu mendekat cawan itu erat-erat sambil terus memaki. Perampok-perampok, pergi. Aku tidak butuh uang. Harta pusaka ini milikku. Tiga orang itu menubruk hendak merampas cawan, namun tiba-tiba mereka roboh sambil merintih-rintih. Ternyata angin yocu telah bertindak karena kasihan kepada orang gila itu. Tiga orang laki-laki bangsa hui itu kembali bangkit dan hendak menyerang, akan tetapi kembali tubuh angin yocu bergerak cepat dan sebelum mereka tahu apakah yang terjadi dan menimpa diri mereka, tahu-tahu ketiga orang itu sudah terlempar lagi dengan tubuh sakit-sakit. Mereka memandang dengan matel, terbelalak ketakutan seakan-akan melihat setan di tengah hari, lalu berlari pergi secepat kaki mereka dapat bergerak. Orang gila itu menghampiri angin yocu dan karena orang itu bertubuh tinggi sekali, maka ketika dia mengulurkan kedua tangannya yang kotor ke atas kepala angin yocu, kedua tangan itu menumpang di atas kepala gadis itu, seakan-akan seorang pendeta memberi berkah. Kau gagah, haha, mereka lari pontang panting, hahaha. Kau patut menjadi ratu, patut memiliki harta pusaka itu. Ini, kau terimalah harta pusaka yang tak ternilai harganya dia memberikan cawan parak itu kepada angin yocu yang menerimanya dengan heran. Untuk apa cawan ini? Tanyanya. Orang gila itu memandangnya dengan marah. Untuk apa katamu? Itu bukanlah cawan. Bodoh, menyebut harta pusaka sebagai cawan biasa si gila itu kemudian pergi dengan langkah lebar dan terdengar ia bernyanyi dalam bahasa Turki yang tidak karuhan. Angin yocu mengamat-amati cawan itu dan melihat ukir-ukiran yang indah, hingga timbul rasa sayangnya. Dia lalu memasukkan cawan itu ke dalam saku dan tidak tahu maksud ucapan orang gila itu hingga ia bertemu dengan Chin Hai yang membawa tutup cawannya. Demikianlah, sambil mengenangkan semua kejadian ini, angin yocu tak sengaja berhenti di depan toko barang antik itu sambil melamun. Tiba-tiba saja dia melihat dua orang Turki berkelebat masuk ke dalam toko dan ketika seorang di antara mereka memandang keluar toko, maka nampak wajahnya yang dibayangi ketakutan hebat. Angin yocu menjadi tertarik dan curiga, maka ia segera melompat ke pinggir rumah dan terus mengintai dari atas genteng. Ia melihat dua orang itu bicara dengan seorang Turki lainnya dan agaknya mereka membicarakan hal-hal yang mengandung rahasia. Akan tetapi hanya ada sebuah kata saja yang dimengerti oleh angin yocu karena mereka bicara dalam bahasa Turki, yaitu kata-kata mereka Yusuf. Kata-kata ini cukup untuk membuat ia memperhatikan mereka baik-baik dan ketika ketiga orang itu keluar dari luar rumah melalui pintu belakang lalu berlari-lari cepat, dia segera mengikuti mereka dengan diam-diam. Dengan mudah ia dapat mengikuti ketiga orang itu tanpa mereka mengetahuinya. Untuk beberapa lama ketiga orang itu masuk keluar hutan hingga kemudian sampai di sebuah perkampungan kecil di mana terdapat banyak rumah-rumah model Turki. Tiga orang Turki itu masuk ke dalam rumah yang terbesar. Angin yocu segera melompat naik ke atas genteng dari bagian belakang dan menuju ke hulungan di sebelah tengah. Ia membuka genteng dan mengintai ke dalam dengan hati-hati. Dilihatnya ketiga orang tadi masuk ke dalam sebuah ruangan yang kebetulan sekali berada tepat di bawahnya. Di dalam ruangan yang lebar itu nampak duduk dua orang Turki. Seorang di antara mereka telah tua sekali, dan yang seorang lagi setengah tua, sikapnya gagah. Juga kakek yang sudah sangat tua dan rambutnya sudah putih semua sehingga menimbulkan kontras yang mencolok dengan kulitnya yang hitam, nampak lemah lembut akan tetapi sepasang matanya bersinar tajam berpengaruh. Setelah melihat mereka, ketiga orang Turki itu segera maju dan memberi hormat dengan membungkukan tubuh dalam-dalam dengan kedua tangan di depan. Mereka bertiga lalu bicara seakan-akan membuat laporan kepada dua orang itu. Tidak lama kemudian, orang setengah tua tadi menjawab dengan beberapa kalimat yang agaknya memberi perintah, karena setelah mendengar ucapan itu, tiga orang pendatang tadi lalu pergi lagi. Tiba-tiba, orang setengah tua itu tertawa dan sambil menengok ke atas ke arah genteng yang dipijak oleh kaki Ang Iniochu ia berkata dalam bahasa hang yang lancar, sahabat yang berada di atas genteng, harapkah suka turun saja apabila ada perlu dengan kami. Ang Iniochu terkejut sekali. Tidak pernah disangkanya bahwa orang itu dapat melihat atau mendengarkannya, dan selagi dia merasa ragu-ragu, tiba-tiba kakek rambut putih itu juga berkata, Nona berbaju merah agaknya Ang Iniochu. Kalau benar, kami persilahkan turun karena kita masih kawan sendiri. Makin terkejutlah hati Ang Iniochu mendengar ini. Kalau laki-laki setengah tua itu hanya dapat mengetahui bahwa di atas genteng terdapat orang sedang mengintai, adalah kakek rambut putih itu bahkan tahu bahwa yang mengintai adalah seorang gadis baju merah, bahkan dapat menduga namanya dengan tepat. Ang Iniochu masih merasa ragu-ragu untuk turun, maka dia teringat sesuatu dan bertanya, Apakah seorang di antara jiwi ada yang bernama Yusuf? Mendengar pertanyaan ini, laki-laki setengah tua itu berseri wajahnya dan sambil berdiri ia menjawab girang. Akulah yang bernama Yusuf. Kalau begitu Nona tentu benar-benar Ang Iniochu adanya. Lihiyap, silakan turun. Kini Ang Iniochu tidak merasa ragu-ragu lagi. Ia membuka beberapa potong genteng dan melayang turun sambil berkata, Mohon dimaafkan sebanyaknya atas kelancanganku. Yusuf memandang kepada Nona baju merah itu dengan metu kagum, lalu dia menjurah sambil berkata girang, Betul, betul. Kau tentu Ang Iniochu. Aku telah lama mengenalmu dari penuturan anakku Linlin. Ang Iniochu menjadi girang sekali. Dan aku pun sudah lama mengenal nama Yolopek dari kawan-kawan. Mendengar bahwa tanpa ragu-ragu lagi Ang Iniochu menyebut dirinya Lopek, Wah, seperti Chin Hai, Kuean dan yang lain-lain. Yusuf merasa girang sekali. Ang Iniochu, kedatanganmu ini bagiku laksana jatuhnya sebuah bintang dari langit. Kau disangka telah tewas di atas Pulau Kim Santu sehingga melihat kesedihan kawan-kawan kita, aku sendiri merasa sangat berduka. Dan sekarang, tiba-tiba saja kau muncul dalam keadaan yang kebetulan sekali. Ang Iniochu memandang ke arah kakek berambut putih yang lihai tadi, lalu dia bertanya, Siapakah lociampu yang terhormat ini? Kakek itu tertawa bergelak, kemudian menjawab, Ang Iniochu, kau tentu belum pernah mendengar namaku, sungguhpun telah seringkali aku mendengar namamu dari muridku ini. Ahaha, kalau begitu lociampu tentu yang bernama Ibrahim kata Ang Iniochu. Baik Ibrahim maupun Yusuf menjadi tercengang. Bagaimana kau bisa tahu? Nihiat tanya Yusuf heran. Ang Iniochu lalu menceritakan pengalamannya, bahwa Chin Hai pernah bercerita tentang pertemuannya dengan guru Yusuf itu ketika Ibrahim menangkap pular. Bukan main girangnya hati Yusuf pada saat mendengar bahwa Mahoa dan Kuean berada dalam keadaan selamat pula, bahkan kini sedang menuju ke Lanchou sehingga banyak kemungkinan dia akan bertemu dengan mereka kembali. Kalau tadinya dia masih agak muram wajahnya, kini dia menjadi riang gembira dan berkata, Nihiat, tadi ku katakan bahwa kedatanganmu ini seperti bintang jatuh dari langit, akan tetapi sekarang ternyata bahwa kau bukan merupakan bintang saja, bahkan seakan-akan bulan sendiri jatuh di pangkuanku. Kau tidak saja memperkuat fihaku, bahkan kau telah membawa berita yang sangat mengembirakan hatiku. Patut aku mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Tunggal, sambil berkata demikian, orang Turki itu mengangkat kedua tangan ke atas sebagai puji syukur kepada Tuhan. Sebenarnya, apakah yang sedang terjadi, Yolopek? Tadi aku melihat tiga orang itu dan aku merasa curiga. Ketika mendengar namamu disebut-sebut, aku lalu mengikuti mereka ke sini dan agaknya mereka membuat laporan. Ada apakah tanya Angin Yocu yang sama sekali tak mengerti karena selama ini semua pembicaraan dilakukan dalam bahasa Turki? Yusuf menarik napas panjang. Sebetulnya hal yang sedang terjadi dan akan terjadi ini adalah urusan pribadi Turki sendiri. Akan tetapi, karena di sini terkandung juga soal-soal kejahatan, maka kami percaya bahwa kau tentu akan suka membantu kami. Orang-orang Turki yang berada di daerah ini terpecah menjadi dua golongan, yaitu pengikut-pengikut pangeran tua yang pada waktu ini masih menjadi raja di Turki, dan sebagian pula ialah pengikut-pengikut pangeran muda yang selalu menimbulkan kekacauan. Kami adalah para pengikut pangeran tua, kami selalu mengambil sikap baik dan bersahabat terhadap negerimu, akan tetapi politiknya yang bersahabat itu dikacau dan dirusak oleh pangeran muda yang selalu mencari perkara. Sekarang para pengikut pangeran muda itu bahkan memiliki maksud menyerbu kepedalaman Tiongkok, dan mereka datang hendak mencari harta pusaka yang bukan menjadi hak orang Turki. Nah, kami para pengikut pangeran tua mendapat tugas untuk menghalangi maksud jahat ini, karena kalau maksud mereka itu terus dilanjutkan, yang akan menderita rugi adalah bangsa kami sendiri, karena tentu dianggap jahat oleh bangsamu. Kami bertugas menghalangi niat mereka mencuri harta pusaka itu, dan mencegah mereka melanjutkan usaha menyerbu ke wilayah Tiongkok. Ang ini lecu mengangguk-angguk maklum. Kalau begitu, kau bersama kawan-kawanmu memang orang-orang gagah yang mulia, Yolotek. Aku pun pernah mendengar sedikit-sedikit tentang maksud orang-orang Turki itu, akan tetapi tak pernah menyangka bahwa ada dua rombongan yang bertentangan. Di pihak siapakah orang-orang seperti Syokwat Moli, Waisawpu, Lokuntojin dan yang lain-lain itu berdiri. Tiba-tiba Ibrahim berdiri dari tempat duduknya dan berkata dengan gemas, Nah, itulah yang amat menyebalkan hati kami. Para pengikut pangeran muda itu sudah mempergunakan cahaya emas untuk menggunakan orang-orang jahat seperti mereka itu dalam usaha mereka yang rendah. Yang menyebalkan hati, bagaimana orang-orang hon sendiri sudi membantu usaha pengikut-pengikut pangeran muda yang memiliki maksud buruk terhadap negeri mereka sendiri. Ibrahim menarik napas panjang. Ang ini lecu tersenyum. Tidak sangat aneh, lo ciampul. Iman yang lemah dikuasai hati, hati yang kotor dikuasai pikiran dan pikiran yang picit dikuasai oleh mata. Apabila mata mereka sudah selau dan buta karena cahaya harta benda, kejahatan apakah lagi yang pantang bagi mereka? Ibrahim mengangguk-angguk. Kau benar, kau benar. Lalu kakek rambut putih itu duduk melamun tidak mempedulikan lagi keadaan di sekelilingnya. Ang ini lecu, Yusuf berkata, sekarang kami menghadapi puncak pertentangan antara kami dan mereka. Tadi kawan-kawan sudah melaporkan bahwa para pengikut pangeran muda agaknya sudah mendapatkan kunci yang membawa mereka kepada tempat harta pusaka itu. Kabarnya bahwa mereka telah berhasil mendapatkan cawan yang berukirkan peta yang menunjukkan di mana tempat harta itu, yang dirampasnya dari seorang gila. Kalau hal ini betul, kami harus menghalangi mereka. Ang ini lecu tersenyum. Tak usah lagi, Yulopek. Harta pusaka itu telah diketemukan dan yang mendapatkannya bukan lain ialah aku sendiri dan Chin Hai. Yusuf memandangnya dengan bengong sehingga Ang ini lecu kemudian menceritakan pengalamannya. Yusuf menjadi girang bukan main sehingga ia segera berpaling kepada gurunya dan menuturkan semua cerita Ang ini lecu dengan cepat kepada gurunya dalam bahasa Turki, karena tadi ketika Ang ini lecu bercerita, agaknya kakek itu masih melamun dan tidak mendengar apa-apa. Ibrahim juga merasa girang dan tertawa senang. Akan tetapi, nih hiap, kini mereka sedang menuju ke sini untuk menyerbu kami, demikian menurut laporan kawan-kawan. Kami sudah siap sedia menghadapi serabuan mereka dan kalau perlu, kami bersedia untuk bertempur pula. Jangan khawatir, Yulopek. Aku telah berada di sini dan aku pasti akan membantu kalian. Pada saat itu, dari luar masuklah seorang penjaga dan memberi laporan singkat kepada Yusuf yang segera dijawabnya dengan perintah singkat pula. Orang itu lantas pergi lagi dan Yusuf lalu berkata kepada Ang ini lecu. Mereka telah datang dan kuminta pemimpin-pemimpin mereka agar datang ke sini untuk mengadakan pembicaraan. Kalau begitu aku harus mengundurkan diri, kata Ang ini yocu, yang menganggap bahwa tidak sepantasnya ia ikut berbicara tentang urusan negara orang lain, apalagi kalau mereka bicara dalam bahasa mereka yang tidak dimengertinya sama sekali itu. Akan tetapi Yusuf mengangkat tangannya. Tidak usah lihiap. Kau duduklah saja di sini, mengawani kami berdua. Mereka yang datang ini pun hanya wakil-wakil dan para utusan saja, semua pembicaraan akan dilakukan dalam bahasa Han, sebab mereka itu sebagian besar juga orang-orang Han yang telah kau kenal tadi. Rombongan tamu yang datang itu adalah tujuh orang yang terdiri dari seorang Turki tua yang bersorban merah, diiringkan oleh Syokwat Moli, Waisawpu, Lokum Tojin dan ketiga Kang Lam Samelodsen, yaitu Giyok Incu, Giyok Yangcu dan Giyok Yangcu. Yusuf menyambut mereka dengan sikap dingin dan engkuh, karena sebagai pemimpin pengikut pangeran tua itu dia merasa lebih tinggi derajatnya, sedangkan Ibrahim hanya duduk saja tak mempedulikan mereka sama sekali, adapun Angin Yocu duduk dengan tegak dan gagah. Rombongan itu merasa heran juga ketika melihat bahwa penyambut mereka hanya tiga orang saja, akan tetapi ketika mereka melihat bahwa Angin Yocu berada di situ, mereka menjadi terkejut. Hmm, agaknya kau juga sudah mendapat bantuan seorang Han, saudara Yusuf yang baik pemimpin Turki ini berkata sambil tersenyum sindir. Seperti keterangan Yusuf tadi, orang Turki ini memergunakan bahasa Han oleh karena para pembelanya menghendaki demikian. Nona yang berdiri di pihakku ini adalah seorang pendekar wanita yang selalu membela persahabatan dan keadilan, tidak seperti pembantu-pembantumu yang hanya membela uang dan emas yang kau sodorkan kepada mereka, mana mereka bisa dipersamakan jawab Yusuf menyindir hingga wajah enam orang itu menjadi merah karena marah dan malu. Yusuf segera berkata lagi kepada pemimpin orang Turki itu, Sahimba, apakah maksud kedatanganmu membawa sekalian tukang-tukang pukulmu ini? Sahimba tertawa, kemudian berkata dengan sikap angkuh, Yusuf, di negeri kami kau boleh berlaku sebagai seorang kepercayaan raja dan kami harus tunduk kepadamu. Akan tetapi sekarang kita berada di negeri orang lain dan kau tidak berhak untuk mencampuri urusan kami. Kami melakukan usaha kami sendiri hendak mencari keuntungan di tempat ini, mengapa kau beserta orang-orangmu begitu tidak tahu malu untuk menghalangi kami sehingga menimbulkan permusuhan di antara bangsa sendiri? Sahimba, jika usahamu itu baik dan jujur, siapa yang akan sudi mencampuri urusanmu? Akan tetapi, kau bahkan menurut perintah dan nafsu jahat dari pangeran muda, hendak mengacau negeri lain orang, bahkan hendak mencuri hak lain bangsa. Hal ini tentu saja akan memalukan bangsa kita, dan sebagai seorang patriot, tentu saja kami tidak akan membiarkannya saja. Dengan perbuatanmu yang memalukan bangsa sendiri, kau boleh dianggap sebagai seorang pengkhianat yang merusak nama negara dan bangsa, apakah ini harus didiamkan saja? Yusuf, kau manusia sombong. Kau mengandalkan apakah maka berani berkata begitu? Orang yang mencampuri urusan lain orang dan yang ingin tahu usaha orang lain adalah orang yang rendah. Ku peringatkan kepadamu sekali lagi sebagai orang-orang sebangsa, lebih baik kau lepaskan tanganmu dan jangan ikut-ikut urusan kami, agar kami tak usah merepotkan tangan membasmi kau dan kawan-kawanmu. Yusuf menjadi marah sekali, akan tetapi ia tetap tersenyum ketika menjawab, Sahimba, kau bicara tanpa memergunakan pikiran sehat. Aku adalah hamba dari pangeran tua yang menjadi raja di negeri kita, sedangkan kau adalah pengikut seorang pangeran yang selalu membuat kacau, ada apakah lagi yang dapat dirundingkan antara kita? Nah, jangan kau anggap kami merasa takut akan semua ancamanmu yang hanya merupakan raung anjing di waktu malam terang bulan. Kalau begitu, kita harus putuskan hal ini dengan senjata kata Sahimba dengan marah, dan dia bersama ke enam orang-orangnya itu meraba gagang senjata. Terserah kepadamu, Sahimba kata Yusuf sambil menepuk tangan tiga kali dan dari segala lubang pintu muncullah puluhan orang dengan senjata lengkap. Kami sudah bersiap sedia. Sahimba dan kawan-kawannya memandang kesekeliling. Ternyata bahwa kawan-kawan Yusuf, yaitu pengikut pangeran tua, sudah mengurung rumah itu dan menjaga dengan kuat. Kau hendak menggunakan orang banyak dan mengeroyok kami kata Sahimba dengan senyus indir untuk menyembunyikan kegelisahannya. Hanya orang-orang macam kaulah yang suka mengeroyok dan mengandalkan banyak kawan jawab Yusuf. Kawan-kawanku siap sedia bukan untuk mengeroyok, akan tetapi untuk menjaga kalau-kalau kau yang berkawan banyak ini berani berlagak. Yusuf terdengar si nenek bongkok so kuat moli berseru. Jangan kasih sombong itu. Kalau kau memang laki-laki, marilah kita aduh kepandayan, seorang lawan seorang, jangan mengeroyok. Ibrahim mengeluarkan suara batuk-batuk dan sikapnya masih tenang ketika dia berkata, aduh, galak benar. Yusuf, kalau tamu-tamu kita menghendakinya, sebagai tuan rumah seharusnya kita menerima untuk membuktikan keramahan kita terhadap tamu-tamu yang datang tanpa diundang. Yusuf lalu menghadapi Sahimba. Kau telah mendengar sendiri ucapan guruku dan bila kau menghendaki, boleh kita mengajukan jago-jago untuk mengadu kepandayan. Boleh, boleh. Inilah kesempatan bagus untuk membuat mampus kalian dalam sebuah pertandingan yang jujur, jawab Sahimba. Yusuf kemudian memberi aba-aba dan beberapa orang penjaga langsung masuk untuk membersihkan ruangan yang lebar itu. Meja kursi segera disingkirkan sehingga ruangan itu kini menjadi sebuah tempat yang cukup luas di mana orang boleh bertempur sesuka hatinya.